Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan salon dan barbershop beroperasi di masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 pada 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Ijin tersebut tertuang dalam keputusan Kepala Dinas Parewisata dan Ekonomi Kreatif di Sparecraft DKI Jakarta nomor 495 tahun 2021. Dalam SK disebutkan bahwa usaha salon atau barbershop yang boleh beroperasi harus berada di lokasi tersendiri, tidak berada pada lokasi perbelanjaan. SK yang ditandatangani PLT Kepala Disparcraft DKI Jakarta Gumilar Ekalaya menyebutkan kegiatan usaha salon atau barbershop yang berada pada lokasi tersendiri dan tidak berada pada pusat perbelanjaan atau mall diizinkan beroperasi dan hanya melakukan pelayanan atau perawatan rambut dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain itu syarat yang harus dipenuhi adalah kewajiban vaksinasi untuk karyawan dan juga pengunjung salon. Jam operasional untuk salon atau barbershop juga dibatasi mulai pukul 10 hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Selain usaha salon, Disparcraft DKI Jakarta membuka juga operasional hotel dan juga gedung pertemuan yang sudah memiliki izin penyelenggara dalam acara akad nikah, pemberkatan atau upacara pernikahan. Namun untuk acara resepsi pernikahan masih tetap dilarang. Ada pun syarat yang harus dipenuhi antara lain satu, kapasitas maksimal pengunjung yang hadir hanya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dua, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang. Tiga, seluruh keluarga atau tamu dan petugas diwajibkan sudah melakukan vaksinasi dan dibuktikan dengan sertifikat vaksin. Terima kasih.